Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Karo Ops Polda Jambi Kombes Polferi Handoko mengatakan, salah satu pilot helikopter Bel 412 SP nomor registrasi P3001 yang ditumpangi rombongan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono sempat terjepit. Informasi ini menjawab pertanyaan awak media, terkait informasi yang beredar yang menyebut seorang pilot terjepit, dalam insiden pendaratan darurat helikopter tersebut. Namun, saat ini kondisi kru tersebut sudah berhasil dikeluarkan dari kondisi terjepit tersebut. Sementara Kabit Humas Polda Jambi Kombes Pol Mulia Prianto mengatakan, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono akan diterbangkan langsung ke rumah sakit Bayang Karajambi. Kapolda Jambi, dan rombongan akan dievakuasi dengan sistem rapeling, dengan menurunkan hois. Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Bayang Karajambi Kombes Pol Yandiko mengatakan, dalam proses ini pihaknya melibatkan empat dokter spesialis. Yakni ada dokter bedah dan dokter anestesi. Setelah berhasil diturunkan ke lokasi, pihaknya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait kondisi di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Bang izin abang! Tidak sampai jumpa abang! Abang tidur saja. selamat menikmati